Saya mohon izin bertanya. Gak hanya sebelum menjelang arus mudik, di Jakarta sudah relatif menurun, karena memang warga mungkin sudah banyak yang WFH dan penduduk Jakarta kan sehari-harinya banyak diisi oleh kawasan satelit, bodi tabrik. Tapi pada 17 kemarin, 17 Mei, itu bergeser terus ke sini, makin ke sini makin tinggi kasus yang bertambah di Indonesia. Ada kekhawatiran kalau arus balik, maka Jakarta akan menjadi kekhawatiran meningkat lagi, karena yang arus balik ini sekarang kan harus kebanyakan kasus-kasus baru itu timbul di daerah, katakanlah di Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu. Nah, apa antisipasi Pemda, Pemprov DKI menghadapi ini, sehingga kalaupun harus balik terjadi, tidak membawa virus, tidak membawa corona. Apa langkah konkret, Pak? Terima kasih. Kami sudah mengeluarkan pergupat 7 surat IJ dikeluar masuk, dan itu sudah kami komunikasikan dengan daerah-daerah penyangga dan daerah-daerah lain di luar Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain, dan juga ke pemerintah pusat, kami rapat juga dengan Menko dan lain-lain, sehingga ada kerjasama yang baik antara DKI dengan daerah lain termasuk di pusat, bahwa nanti setiap yang ingin masuk ke Jakarta itu harus memiliki surat izin keluar masuk, dan lain sebagainya. Ada penyekatan-penyekatan tidak hanya di 16 titik di sekitar Jakarta, tapi di seluruh Jawa, bahkan Lampung ada titik-titik cek poin, yang memang siapapun warga yang ingin masuk ke Jakarta, yang tidak memiliki izin, dia pastikan tidak bisa masuk, gitu loh. Itu satu upaya yang kami upayakan. Ada tim gabungan di situ, ada Dispo, Sampol PP, ada Poli, ada TNI, yang bergabung bersama untuk mencegah warga yang ingin masuk ke Jakarta. Memang kita antisipasi sedemikian, agar warga tidak masuk ke Jakarta. Kita berharap semua memahami ini, sampai situasinya sudah membaik. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan, situasinya sudah bisa membaik, sehingga nanti warga bisa ke Jakarta, setelah situasi kondisinya sudah oke atau membaik. Jadi tindakan tegas kira-kira, kalau masuk di cek poin, tidak membawa surat, maka dia akan dikembalikan, putar balik? Saya pastikan petugas itu, mendapat petunjuk instruksi, pedoman yang tidak membawa surat izin keluar masuk, pasti dikembalikan. Diminta kembali ke arah balik daerah asal. Jadi untuk itu kami menyampaikan berbagai kesempatan, agar tidak usah coba-coba masuk ke Jakarta, apabila tidak memiliki surat izin keluar masuk. Baik Pak, satu lagi terkait itu, dalam rapat dengan ketua tugas gugus, Pak Doni Monardo, tanggal 22 kemarin, dengan Pak Menteri Kominfo, mengemuka pendapat bahwa, ada dari kawan-kawan Pemret, diskusi dengan, mendapat informasi dari asisten rumah tangganya, bahwa mereka bisa pulang, sebenarnya tidak lolos razia, tetapi mungkin ada oknum yang, mereka menerima tips gitu. Nah ini perlu barangkali ketegasan Pak Wagub, sehingga jangan ada yang permisif seperti ini, yang mencoreng dan membahayakan, membahayakan masyarakat kita gitu Pak Wagub. Terima kasih. Sudah kami juga sudah sampaikan, saya juga sudah lapor ke Pak Gubernur, ada yang melaporkan bahwa, di beberapa titik di luar Jakarta, yang ingin masuk Jakarta, bisa lolos dengan memberikan sejumlah uang gitu ya. Ini juga sudah kami sampaikan, dan kami akan sampaikan langsung, kepada instansi terkait, untuk lebih hati-hati berjaga, jangan sampai melukai pengorbanan seluruh warga, yang selama ini berdiam diri di rumah, kemudian tercederai oleh 1-2 oknum, karena hanya uang Rp120.000, kemudian meloloskan orang yang tidak munisarat, untuk masuk Jakarta. Saya kira itu teman-teman ya, saya kebetulan ditunggu lagi nih, ada acara lagi, ada ONR di tempat lain. Terima kasih. Baik Pak Wagub, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Wagub. Terima kasih banyak Pak Wagub. Pokoknya oke, seri-seri kita ketemu. Terima kasih banyak Pak Wagub. Kita ketemu deh, saya undang makan di sini ya, sama-sama. Oke, kita kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya!